Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anakku hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu Walaupun lewat Youtube Anak-anakku bagaimana kabarnya di rumah? Sehat ya? Alhamdulillah Udah mudah-mudahan anak-anak di rumah semakin rajin Rajin sholatnya Rajin belajarnya Gak boleh gondokan sama orang tua Gak boleh gondokan Gak boleh nani Karena anak-anak sudah besar Mudah-mudahan anak-anak hari ini Anak-anak tetap diberikan kesehatan oleh Allah Orang buahnya juga semua diberi kesehatan Baik anak-anakku Hari ini Ustaz akan memberikan materi Materinya seluruh banget Tentunya anak-anak senang sekali Karena materi kisah-kisah para nabi Nah hari ini anak-anak Ustaz mau memberikan tema Yaitu kisah Nabi Nuh Alayhi Salam Kisah Nabi Nuh Nabi Nuh Alayhi Salam Nah Nabi Nuh ini akan adalah Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik anak-anakku Hari ini Ustaz akan memberikan materi Tentang para nabi Tentunya anak-anak Senang ya Mendengarkan kisah Tentang para nabi Nah hari ini Anak-anak Yuk kita simak bersama-sama Kisah tentang Para nabi Yang ini Nabi Nuh Alayhi Nabi Nuh Alayhi Salam Nabi Nuh Alayhi Salam Anak-anakku adalah Beliau adalah Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Nuh Alayhi Salam Diutus oleh Allah Untuk Mengajarkan Agama Allah Di tengah-tengah Masyarakat Yang sedang Menyembah Berhala Jadi pada zaman dahulu Anak-anakku Orang-orang pada zaman Jairiah itu Banyak yang menyembah Patung Dan berhala Nah nabi Nuh Diutus oleh Allah Untuk apa Yaitu Untuk Meluruskan Supaya Mau menyembah Kepada Allah Selanjutnya Anak-anakku Nabi Nuh Alayhi Salam Diangkat Menjadi Rasul Ketika Berusia Empat puluh Tahun Jadi empat puluh Tahun Nabi Nuh Baru diangkat Menjadi Rasul Dan wafatnya Dan wafatnya Pada usia Sembilan ratus Lima puluh Tahun Subhanallah Jadi umurnya Sangat padang Sekali Begitu sabarnya Luar biasa Nabi Nuh Mendidik Para umatnya Pada saat itu Anak-anakku Dengan Kesabaran Nabi Nuh Mulai berdakwa Kepada umatnya Mengajarkan Untuk menyembah Allah Meninggalkan Masyiat Dan Berkawbat Kebaikan Dan Berbuat Kebaikan Namun Anak-anakku Kaunya Tidak ada Yang menimu Tetap saja Dia tidak percaya Dengan ajaran Dan Peringatan Yang disampaikan Oleh Nabi Nuh Bahkan Anak-anakku Bahkan Tidak percaya Bahwa Nabi Nuh Merupakan Seorang Rasul Atau Kutusan Allah Dan Bahkan Ini Ujiannya Nabi Nuh Anaknya Sendiri Istrinya Sendiri Dia tidak Percaya Bahwa Ayahnya Sebagai Penerus Sebagai Putusan Allah Subhanahu Wata'ala Dia tetap Tidak Mau Menyembah Allah Akan Tetapi Anak Dan Istrinya Nabi Nuh Tetap Menyembah Berat Anak-anakku Akan tetapi Nabi Nuh Tetap Melanjutkan Dakwah Meskipun Menerima Banyak Hina Jadi Semuanya Baru warga Itu Menghina Dia Tidak Menerima Ajarannya Nabi Nuh A.S. Berdakwah Kepada Umatnya Selama Lima Abad Lima Abad itu Sama Dengan Lima Ratus Tahun Lamanya Luar Biasa Lamanya Akan tetapi Sedikit Sekali Mau Ikut Kepada Nabi Nuh Alihissal Akhirnya Kaum Nabi Nuh Juga Mencinta Untuk Mendantangkan Azam Yang Selalu Disampaikan Oleh Nabi Nuh Nabi Nuh Lalu Menjawab Bahwa Azam Itu Bisa Didantangkan Oleh Allah Allah Lalu Meminta Nabi Nuh Tidak Tersedih Dan Tetap Teguh Pada Pendirian Akhirnya Anak Anak Kisah Selanjutnya Allah Memerintahkan Nabi Nuh Untuk Membuat Rahu Atau Kapal Yang Besar Nabi Nuh Digambari Oleh Allah Bahwa Nanti Akan Ada Azam Yang Berupa Banjir Bandang Yang Besar Untuk Kaun Nanti Akhirnya Nabi Nuh Pun Membuat Rahu Yang Besar Itu Banyak Karena Musim Tidak Ujan Kok Malah Membuat Rahu Yang Besar Kan Aneh Nah Anak Anak Tentunya Anak Anak Pengen Melihat Bagaimana Ceritanya Bagaimana Kisah Nabi Nuh Setelah Ini Kita Tonton Yuk Videonya Yuk Yang Masih Santai Yang Masih Bubu Silahkan Duduk Kayak Usaha Begini Biar Enak Nonton Sudah Siap Menonton Videonya Silahkan Anak Anak Bubu Sub indo by broth3rmax Ya Allah Turunkanlah Petunjukmu Bimbinglah Kami Ya Allah Hei Lihat Si Tuan Nuh Itu Sudah Gila Masa Mereka Membuat Rahu Di atas Gunung Ya Ya Dasar Gila Bagaimana Mereka Berlayar Dengan Bahtera Semasa Itu Hei Nuh Kau Buat Rahu Atau Kanan Hewan Kembalilah Bekerja Allah Telah Memberikan Petunjuk Kita Tidak Perlu Membuang Waktu Lagi Saudaraku Ayolah Oh Saudaraku Ayolah Ayah Lihat Apa yang Ayah Lakukan Mereka Menertawakan Kita Ayah Ayah Memang Tidak Waras Rupanya Itu Akibat Ayah Dikutuk Oleh Tuhan Tuhan Kami Ayah Ayo Berhentilah Ayah Membangun Perahu Itu Berhentilah Karena Itu Kita Akan Ditertawakan Terus Oleh Para Bangsawan Setelah Kanan Anakku Sadarilah Ucapanmu Itu Aku Sadar Ucapanku Ayah Tapi Lihat Perbuatan Ayah Membuat Perahu Di atas Gunung Sekali Aku Tidak Mau Jadi Anakmu Lagi Kanan Anakku Kembalilah Kembalilah Anakku Kembali Hei Orang Gila Hei Lihat Kita Orang Gila Kalian Bisa Mengejek Kami Tetapi Sungguh Nanti Kami Yang Akan Mengejek Kalian Seperti Sekarang Kalian Mengejek Kami Hati Hatilah Hati Hatilah Saat Itu Kalian Akan Tahu Nampaknya Mereka Mereka Sedang Asik Bekerja Ayo Cepat Kita Buang Ketoran Ini Aku pun Harus Menguang Sekarang Kiliran Kita Ayo Masuk Capai Sekali Hei Apa yang kalian lakukan Dia tahu Dia tahu Aduh 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 Kesembuh Boy Ternyata Kotoran Itu Bisa Jadi Obat Cepat Kita Kumpulkan Kembali Ayo Cepat Bisa Menjadi Obat Ayo Cepat Kumpulkan Semuanya Si Pinjang Jadi Sembuh Mana Mungkin Kotoran Bisa Menjadi Obat Saudaraku Mungkin Saja Ternyata Kumpulkan Ayo Cepat Aku tak mengerti Orang-orang Kafir Itu Sabarlah Saudara Saudaraku Bersabarlah Kalian Insyaallah Allah Bersama Kita Wahai Nabi Selain Kita Apalagi Yang akan Kita ikut Sertakan Kedalam Perahu Itu Wahai Nabi Eh Harus Kukumpulkan Lagi Semua Kotoran Ini Bermanfaat Sekali Ini Saudaraku Sekarang Kumpulkanlah Sepasang Demi Sepasang Binatang-binatang Yang ada Di daerah Ini Agar kita Bawa Dan kita Kembang Biarkan Di daerah Yang baru Saudara-saudaraku Saudara-saudaraku Inilah Inilah Kesempatan Kesempatan Terakhir Kita Allah Telah Memberikan Petunjuknya Kepada Kita Agar Kita Pergi Dari Daerah Ini Ayo Saudar-saudaraku Cepatlah Kumpulkan Semua Binatang-binatang Itu Aku tak Mengerti Mengapa Orang-orang Kafib Itu Tak Pernah Mau Menerima Kaguhan Islam Bersabarlah Saudaraku Bersabarlah Sudah Bosan Aku Setiap hari Mereka Datang Mencacimaki Bahkan Padahal Petunjuk Allah Telah Jelas Melalui Perantaran Nabi Nuh Kamu Harus Bersabar Bersabarlah Karena Allah Akan Selalu Membeli Pertawangan Pada Yang Bersabar Hei Nuh Hei 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 Kenapa Kalian Di Atas Kamu Mau Jadi Pelaut Atau Jadi Peternak Buat Apa Hewan-hewan Sebanyak Itu Ingin Kau Ajak Penyembah Tuhan Juga Kah Besar Kau Tidak Mengerti Seharusnya Kau Buat Itu Kandang Sapi Bukannya Bahtera Naksasa Bersabarlah Saudara Saudaraku Ini Ujian Bagi Kita Wahai Saudara Saudara Ini Adalah Kesempatan Terakhir Untuk Bertobat Aku Berharap Kalian Menyadari Semua Kesalahan Kalian Sadarilah Saudar Saudaraku Hai Nuh Kami Tidak Butuh Semua Acehan Kami Benar Benar Tidak Butuh Kanan Anakku Kau Tidak Memanggil Ayah Itu Itu Karena Semua Aku Tidak Ingin Mempunyai Seorang Ayah Yang Tidak Warah Seperti Kamu Nuh Aku Tidak Mau Aku Malu 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 Mempunyai Ayah Seperti Kamu Alhamdulillah Mereka Kita Masing-Masing Sepasih Kedalam Bah Terak Itu Cepatlah Saudaraku Ya Allah Kiranya Azadmu Telah Tiba Kenapa Tiba Hujan Kenapa Ini Hanya Hujan Biasa Sudahlah Ayo Kita Pulang Kembalilah Kembalilah Istriku Dan Kau Kanan Anakku Azab Allah Ini Tidak Bisa Kau Lepaskan Sudaraku Tutuplah Pintunya Baik Tuan Marilah Kita Berzikir Kada Umrah Banjir Besar Kita Cepat Memuksi Cepat Lepaskan 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 Dengan Menyebut Nama Allah Di waktu Belayar Dan Berlaku Sesungguhnya Tuhan Benar-benar Maha Pengampun Lagi Maha Pengampun Kanan Anakku Kemarilah Tidak Tidak Aku tidak Mau Aku akan Mencari Pelindungan Mencari Pelindungan Ke gunung Yang dapat Melindungi Aku Dari Air Terbah Ini Aku Tidak Mau Bergabung Dengan mu Dengan Kaum Aku Tidak Mau Tidak Mau Sesungguhnya Anakku Termasuk Tolong Tolong Allah Selamatkan Anakku Ya Allah Wahai Sesungguhnya Dia bukan Termasuk Madal Yang Kudanjikan Dari Selamat Perbuatannya Betul Tidak Baik Karena Itu Jangan Jangan Minta Tolong Kepadaku Sesuatu Ya Allah Ampunilah Aku Sekiranya Engkau Tidak Mengasihaniku Bicaya Aku Termasuk Orang Yang Merugi Terima Seneng kan anak-anak ya Seneng? Faham kan kisah tadi? Alhamdulillah Kalau sudah faham Kalau belum faham bisa diputar Bisa diputar lagi Biar saya diputar biar paham Nah Ini yang gak kalah penting adalah Khikmah menonton video tadi Coba kira-kira apa anak-anakmu Yang kita telah jani Untuk video ini Yang kisah Rasul ini Kisah Nabi Noah ini Ada yang tahu anak-anak? Oke Baik Yang pertama adalah Suka bekerja keras Dan yang kedua adalah Sabar dan pantang menyerah Jadi Nabi Noah itu Mempunyai sifat sabar luar biasa 500 tahun Untuk mengajak para umatnya Untuk menyembah Allah Akan tetapi sedikit sekali Yang mau Menyembah sama Allah Ini sifat Sifatnya Nabi Noah Sifatnya Nabi Noah Luar biasa sabar Dan beliau Tanpa Apa itu pantang menyerah Tetap semangat Tetap semangat Berbobar-bobar Itu mensyiatan Agama Allah Agama Allah Kemudian yang ketiga Anak-anakmu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi Noah dalam keadaan apapun Itu tetap Tetap taat kepada Allah Melakukan perintah-perintah Allah Nah Anak-anakmu Ketika kita dalam Apa itu dalam keadaan apapun Ya sibuk apapun Kita tetap melaksanakan perintah Allah Yaitu apa anak-anak Solat Lima Waktu Harus dijaga Ya Tukur Asat Mahib Isat Dan Subuh Ini harus Anak-anak jaga Supaya anak-anak semua Dapat rahmat dari Allah Sehingga nanti Kita akan masuk surga Bersama-sama Amin Amin Ya Allah Amin Mudah-mudahan Anak-anak Hari ini tambah pintar Ya Semakin sole Semakin solehah Semakin rajin Rajin sholatnya Dan rajin belajar Belajarnya Baik anak-anakmu Yang terakhir adalah Disini ada tugas sedikit ya Siapakah nama Anak Nabi Nuh Alayhi Salam Diputerannya tadi Yang Yang bangkang tadi Yang gak ikut Perintah Perintah-perintah tadi Ayo namanya siapa Yang kedua adalah Sebutkan Dua sikap Yang bisa Diteladani Dari Bisa Nabi Nuh Ya Kemudian Yang ketiga Pada usia Pada usia Berapakah Nabi Nuh Diangkat Menjadi Roh Rasul Nanti anak-anak Bisa Diprin Bisa Ditulis Di buku tulis Bisa Nah Alhamdulillah Hari ini Anak-anak sudah belajar Kisah Tentang Nabi Nuh Assalamualaikum Mudah-mudahan Pelajaran ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Amin Ya Rabbah Alhamdulillah Yuk Sebelum diakhiri Kita berdoa Alhamdulillah Yuk bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Amin Oke Sampai lagi Mudah Usaha lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa